ini paling atas nih nomor 1 oh my god hello guys, welcome back to munix channel again, it's manget time, wow meskipun pinky pinky unyu-unyu, tapi aku suka banget baca komik kayak gini, percaya gak? nah sekarang ada 2 komik yang bakal aku review, bakal aku sneak peek ngintip dikit aja, bukan spoiler ya, bukan so tau juga karena disini aku review apa yang aku lihat dan apa yang aku baca juga guys jadi, jangan lupa di subscribe dulu yeah, finally ada bacaan baru lagi nih, yang lagi hits banget, yang lagi seru banget mau di sosmed manapun ini lagi seru banget, terutama yang ini nih yang lagi seru banget nih animenya yang bersambung ke tahun depan dibagi 3 di bioskop pula, wah keren banget gak tuh, nah disini ada 2 judul yang satu, Dimans Lear nomor 19, komik indonesianya udah ngedahuluin animenya, meskipun komik jepang udah tamat, yang inggris aku kurang begitu tau sih, dan gak ngikutin juga jadi ini disini tuh aku bener-bener gak tau tamatnya bakal gimana jadi please jangan kasih tau aku ya meskipun seliwaran di tiktok katanya si ini gini, si ini gini yaudah gak apa-apa, yang kemarin infinity castle, yang langsung bersambung pas masuk ke lubangnya apalagi si Inosuke itu lucu banget nah disini udah lebih dari itu guys, makanya oh my god seru banget, penasaran banget pengen nonton animenya tahun depan di bioskop, gila gak tuh nonton di tv aja itu gila cakep parah, apalagi bioskop katanya Sony juga ikutan nih bakal keren parah nih dan satu lagi ada The Liminal Zone season 2 dan berhadiah oke, kayaknya aku bakal bahas Demon Slayer dulu deh oke, di Jilid 19 ini covernya Obanai dan gak ada hadiahnya kali ini gak ada hadiah lagi tapi kata editornya sebenernya ini tuh ada hadiahnya kali ini tuh, tapi apa ya kemarin aku lupa pokoknya asesnya tuh gak tau asesnya telat atau gimana jadi bakal hadiahnya tuh di next nomor 20 dan kalau kalian liat IGnya hadiahnya kayak semacam ganci karakter mereka oh my god, gak sabar aku pengen banget semangat para editor editor Indonesia covernya Obanai guys tuh, Hashira yang suka ada ulernya disini tuh oke, aku baca belakangnya dulu pertarungan antara Kanao dan Inosuke melawan iblis Diogen Noni Doma mencapai klimaks tuh wah, keduanya terbakar amarah di hadapan iblis yang telah merenggut anggota keluarga mereka sementara pertarungan berlangsung alot dan keji tuh mempukah mereka membalik keadaan di tengah situasi yang tak menguntungkan itu wow, jadi disini tuh kenapa si Kanao dan Inosuke gencar banget nyerang si Doma ini karena si Doma ini pernah ngebunuh kakaknya si Nobu sama Kanao kan dan ibunya Inosuke ada flashbacknya gitu kan ini lagi seru-serunya disini guys soalnya kemarin pas si Nobu-nya diserapkan sama si Doma-nya marah banget Kanao tuh guys terus datenglah Inosuke mereka berdua gitu kerjasama, oh my god seru banget ini lanjutannya nih pokoknya buat kalian yang nonton animenya doang misalnya ya terus gak sabar pengen tau lanjutan animenya yang kemarin yang kepotong pas masuk Infinity Castle bacanya dari sini nih ini pas disini sih 16 tuh pas yang meledak hancur itu kan nah disini baru mulai masuk ke Infinity Castle Tanjiro sama Giyu ngelawan Akaza terus Shinobu sama Doma wah itu setau aku ya aku gak sotoy atau gimana ini sesuai yang aku baca aja gitu loh kalau kalian mau lengkapnya silahkan google gitu kan soalnya ada yang komen Kak, searching dulu dong sebelum review kayak gini ya gimana aku kan review cuma yang aku lihat gitu loh kalau mau lengkap ya silahkan google aja gitu kan bedanya sneak peek sama spoiler apa sneak peek cuma ngintip aja dikit aja gitu selewat kalau spoiler spoiler tuh kayak ngeliatin semua halamannya guys kayak ngasih bacaan di online itu gak boleh copyright jadinya guys harus menghargai komikusnya editornya percetakannya jadi harus beli gitu oh ini kanal ini karakternya kalau aku penasaran banget pengen liat kokusibo guys itu kayak Tanjiro yang tarian matahari itu loh tapi dia kok bisa jadi iblis aku pengen tau ceritanya pasti ada alasan kenapa dia bisa jadi iblis gitu kan aku jujur belum tau guys karena gak baca yang jepangnya yang inggrisnya udah tamat belum sih aku gak tau aku cuma baca Indonesia aja disini babnya banyak banget nih judul-judulnya nih soalnya suka ada yang nanyain judul-judulnya tuh kemenangan bertiga wah berhasil sih Inosuke sama Kano ya kelepasan memakai tenaga tuh pernah lenyap wah ini nih si domanya nih sedikit aja ya guys depannya aja nih serius biar kalian terpancing tuh ini bukan kepala dia lepas ini topengnya diambil guys marah banget dia topengnya diambil ntar diambilin lagi liat selewatnya dari sini ya liat dari depan tuh wah wah sengit banget sih wah kokusibo udah muncul disini aku penasaran banget sumpah wah wah udah jangan banyak-banyak liat oke oke aku gak bisa liatin banyak-banyak yang pasti disini seru banget aku mau liatin adegan satu aja ya yang gila banget sih gitu nih satu aja aku liatin sama Tokito guys oh my god banyak yang bilang selamatin Tokito selamatin Tokito katanya banyak yang gak selamat sih guys itu spoiler yang aku bikin gak suka dengernya gitu soalnya aku belum tau ceritanya guys sampai tamat yang udah pada tau pada spoiler gitu aku kadang udahlah kita kan di Indonesia versi Indonesia aja gitu sama animenya gitu kalau aku gitu sih ya terserah kalian gitu kan denger itu tuh kayak sedih banget banyak yang gak banyak yang gak selamat gitu guys sama beberapa hasilnya aja sama si trio itu ini paling atas nih nomor 1 berarti tinggal 4 jilid lagi tamat ini 19 aja udah mulai keliatan semuanya gitu loh udah sampe kokusibo nih disini juga 4 lagi pasti gila-gila tuh pasti muzan tuh yang kalau udah 20 ke atas tuh oh my god gak sabar banget sebenernya aku tuh pengen banget nontonnya animenya dulu gitu loh beli sih komiknya juga harus koleksi guys kalau aku salah aku kurang tambahin ya guys ramein makanya oke next next ini dia The Liminal Zone yang ditunggu-tunggu yang kedua cepet banget Indonesia termasuk cepet banget katanya guys tuh ini covernya cewek cewek pirang kayak baju-baju India gitu ya spiral gitu makanya ini ada hubungan yang spiral Junji itu juga belum baca yang versi luar jadi ya taunya cuma di Indonesia aja gitu dan di season 2 ini ada hadiahnya guys tuh si kisi lagi dan tebol dong wuhuu gak kayak osinoko kemarin kertas lembar doang ini tebol dan ada tanda tangan Junji Ito nya tuh 2024 bulan 3 berarti ini di tanda tangannya bulan 3 nih ini yang satu lagi yang ini kalau ini harus beli 2 komik itu Junji sih guys oke aku mau buka yang ini hal paling menyenangkan buka plastik komik guys tapi udah dibeli jangan buka di toko buku please beli gak boleh lah guys kecuali toko bukunya yang bukain satu buat contoh ini lampunya mati mulu low bed soalnya jadi cuma pake ring light maaf ya tuh ini covernya cakep gak double jacket cuman covernya panjang seperti biasa biasanya yang double jacket yang tebol-tebol tuh tapi panjang kayak gini tuh bisa dipake buat penanda buku ini tuh lumayan kumpulan cerita terbaru karya Ito Junji di musim kedua ini The Liminal Zone hadir dengan 4 kisah horror mystery ada 4 nih Devil of Dust kayak gini disini ada halamannya sih guys tapi pas kesini ini gak ada halamannya why editor why semoga dilihat semoga ada editor yang ngeliat video aku sih ini gak ada halamannya di tiap halaman misalnya ditulis halaman berapa jadi kita kalau mau tau halaman 69 cari halaman 69 ini gak ada halamannya tuh blind aja gitu aku mau liatin cover tiap judulnya gitu loh ini The Village of Aether Aether bacanya gitu tuh banyak yang pake hoodie gitu ya ini The Brothers of the Bizarre Drag ini pernah sih ya yang waktu itu menggil roh bapaknya gitu loh disini kayaknya beda cerita lagi last ini shell from Manju Swamp tuh kura-kura gitu ya wah ini seru banget sih nah sekarang aku mau liatin selewat aja sengeri apa ya guys tuh wah 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 lumayan lebih ngeri nih gambar-gambarnya wah seru banget kan oh my god karma katanya oh my god segitu aja ya ngintipnya ya oke selesai juga video kali ini review ngintip ya guys bukan spoiler kalau ada kurang-kurang tolong ditambahkan kalau ada salah-salah mohon dimaafkan dan diralat dengan baik ya jadi thank you for watching semoga kalian suka dan terhibur jangan lupa like, komen, subscribe dan klik loncengnya supaya kalian dapat notif kalau aku ada video baru wow ramein terus karena 20.000 subscribers aku bakal bagi-bagi album kpop juga guys nah kalian mau komik gratis coba komen komik gratis yang pengen kalian punya apa makanya ramein nanti aku adain gitu thank you see you in the next video bye